Perubahan Amanda Monopo disorot rambut pendek seperti saat duet dengan Arya Saloka muncul lagi. Penampilan Amanda Monopo terkini kembali disorot. Rambut panjang kini tak nampak lagi terulai di bambunya. Kini rambut pendek khas Amanda Monopo sudah kembali. Ya mantan lawan adu peran Arya Saloka itu nampaknya sudah kembali lepas etensan rambutnya. Sebab keperluan peran yang mengharuskannya tampil dengan rambut panjang sudah selesai. Melahir Instagram at Amanda Monopo update tampil dengan rambut pendeknya lagi. Ia sempat membagikan potretnya berambut pendek lewat Instagram story Amanda Monopo. Penampilan baru Amanda Monopo setelah beberapa waktu memasang high-end test itu pun disambut gembira penggemarnya. Para penggemara Amanda Monopo itu mengaku rindu melihat sang akris berambut pendek lagi. Ada pula yang bertanya-tanya soal keputusan Amanda tak lagi berambut panjang. Warganet curiga bahwa Amanda Monopo akan kembali membintangi sinetron ikatan cinta. Dimana dalam sinetron itu Amanda Monopo dikenal sebagai aktris yang konsisten memiliki rambut pendek. Wow kangen rambut pendek akhirnya nongol lagi. Komentar seorang warganet. Ini rambut pendek ada apa ya? Oh ngarep banget ada comeback main paling kenceng deh. Saud warganet yang lainnya. Anda dengan rambut pendeknya jadi keinget andin utur warganet yang lain. Sebelumnya ketika keluar dari kataan cinta Amanda Monopo langsung memasang high-end test. Ia pun menjalani beberapa proyek dengan penampilan barunya yang membuatnya disebut jauh lebih mudah. Amanda bahkan tampil dengan rambut panjang selama syuting film Indigo. Arya Saloka sudah rencanakan pernikahannya dengan Amanda Monopo setelah dua tahun menjalin sinetron ikatan cinta. Pasangan di sinetron ikatan cinta Arya Saloka dan Amanda Monopo semakin mesra. Kemasraan itu membuat para penggemara Arya Saloka dan Amanda Monopo meminta mereka supaya segera menikah. Arya Saloka sudah merencanakan pernikahnya dengan Amanda Monopo. Ia ingin mengajak Amanda naik ke Pelaminan. Setiap hubungan kami jalani dengan niat baik, doakan saja yang terbaik. Kata Arya di gedung MNC Kepunjerung, Jakarta Barat. Pemain sinetron yang kini berusia 23 tahun itu berharap bisa melepas status lajangnya sebelum usia 30 tahun. Menikah gak boleh terburu-buru. Ucap Amanda saat ini Arya Saloka dan Amanda Monopo sudah dua tahun menjalin sinetron ikatan cinta. Setelah memberangkan sinetron ikatan cinta selama dua tahun, kalau jodohnya pasti jalannya akan dibukakan. Ujar Arya Saloka Selama memadu cinta Arya Saloka dan Amanda Monopo, sering bertengkar. Aku dan Amanda selalu bicara kalau ada masalah. Kata Amanda yang menyebut Amanda punya pendirian kuat dan agak keras kepala. Kalau komunikasi lancar dia bisa melunuh. Ucap Amanda Monopo. Arya Saloka datang dan beri bunga pada Amanda Monopo. Ini bentuk kasih sayang paling tinggi. Mantan pemeran Andin, istri Abdebaran Arya Saloka terlihat masih saling memberikan support satu sama lain. Seperti yang dilakukan Arya saat Amanda menggelar acara I will take out baru-baru ini. Arya datang secara tiba-tiba di saat Amanda Monopo sedang melakukan wawancara dengan awak media. Bahadaga di Drakor, Arya datang dari kerumunan wartawan dengan bukit bahwar merah muda di tangannya. Senyum terakhir Arya menyapa Amanda dan segera keduanya berpelukan. Aksi romantis Arya berhasil membuat perempuan 23 tahun itu tersipu malu. Amanda mengaku terharu dengan aksi mendadak mantan kekasihnya itu. Terharu dan remang aku sama Arya kan kita selalu support. Ujar Amanda Monopo saat ditemui di kawasan Gronggol, Jakarta Barat baru-baru ini. Kedekatan keduanya tentu membuat publik curiga. Apakah pasangan besi netron ini kembali menjalin kasih setelah Amanda keluar dari kataan cinta beberapa bulan yang lalu. Namun keduanya kompang menepis tudingan tersebut. Mereka kini berkomitmen saling memberi dukungan. Walaupun sudah tidak satu proyek lagi. Arya menyebutnya sebagai bentuk kasih sayang tertinggi. Yang pasti karena Amanda orang baik maksudnya apapun statusnya kita sudah pernah komitmen. Buat apapun yang Amanda lakuin aku akan support. Apapun yang aku lakuin Amanda akan support. Ungkat Arya yang berdiri di samping Amanda Monopo. Jadi menurut aku itu adalah bentuk kasih sayang yang paling tinggi sih. Apapun status kita sambungnya lagi. Selama interaksi itu terlihat Amanda Monopo yang santai namun berbeda dengan Arya. Ia kedapatan beberapa kali menatap sang kekasihnya di sinetron ini ke Tan Cinta. Dengan tatapan yang sangat mendalam. Gelang Amanda Monopo dan Arya Saloka jadi serotan. Usai jadi bintang samu di sebuah jalan isi nasional. Hubungan antara Arya Saloka dan Amanda Monopo di luar sinetron ini ke Tan Cinta. Masih terus menjadi perbincangan. Meski keduanya tidak pernah bersebuara soal hal tersebut. Banyak penggemar yang beranggapan Arya Saloka dan Amanda Monopo memiliki hubungan dekat. Apalagi Amanda Monopo dan Arya Saloka sering kedapatan mengenakan barang yang samaan. Meskipun pada waktu yang berbeda. Hal ini terungkap dalam video yang diunggah ke TikTok and Loki TV. Dalam video tersebut Arya Saloka dan Amanda Monopo pernah terciduk mengenakan gelang yang sama. Dalam momen dan waktu yang berbeda. Amanda Monopo dan Arya Saloka ditawarin main sinetron bersama lagi oleh beberapa produser TV. Aktor Amanda Monopo dan Arya Saloka kini banyak ditawarin main sinetron bersama lagi. Mantan pemeran utama ikatan cinta itu mengaku belum menerimanya. Karena saat ini film yang dibintanginya bersama Aliando Sharif belum selesai. Diketahui saat Amanda Monopo dan Arya Saloka pernah disukkan menjalin cinta lokasi saat jadi pemeran utama ikatan cinta. Bahkan dengan kabar tersebut Amanda Monopo dan Arya Saloka kini kebanjiran job bahkan endorse. Bahkan saat ini Amanda Monopo dan Arya Saloka sampai dapat tawaran main sinetron bersama lagi. Hingga banyak produser TV yang ingin menjalin kerjasama dengan mereka berdua. Meski demikian mantan pemeran utama ikatan cinta itu belum menerima tawaran tersebut. Lantaran masih memikirkan bisnis yang baru dirintisnya. Saat ini Amanda Monopo yang belum bisa ditinggal sendirian. Sebagaimana diketahui konsep bisnis yang dirintis Amanda Monopo juga Arya Saloka yang awalnya sederhana berubah total. Selain bisnis yang baru dirintis kedua pasangan artis ini malah kebanjiran endorse. Amanda Monopo dan Arya Saloka pun merubah semua rencana dan konsep kedua bisnisnya. Hingga menolak tawaran main film juga sinetron. Namun tidak menutup kemungkinan jika Amanda Monopo juga Arya Saloka akan berhaktif bersama lagi. Usai film Indigo selesai juga ikatan cinta tamat. Terima kasih telah menonton!